Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sebenarnya keyakinannya bahwa kematian Wayne Bernard Salihin ini akibat ulah dari Jessica Makanya kita harus melihatnya dari segi ahli toksikologi ya Jadi kan kalau Sianida, misalnya yang dibilang Pak Houtman itu Sianida masuk di kopi sebelum diberi air panas Kalau Sianida dengan air panas itu sendiri akan menguap menjadi HCN Makanya ini reaksi kimianya itu harus dipelajari terlebih dahulu Tidak bisa mengadang-adang kayak ngomong, kayak apa namanya Apa bisa masukin layannya gitu Karena apa namanya, air panas dengan Sianida itu akan berubah menjadi gas Jadi hanya dalam air dingin saja Makanya Sianida itu bisa ada di dalam gelas itu Kalau dimasukin sambil ngantar, sambil dibawa itu gelasnya begitu oleh bartender Sambil jalan dari bar ke meja Jessica, itu kan cuma satu menit Sambil itunya dibawa gelasnya dimasukin Sianida Siapa yang bisa tahu pasti? Ada yang tahu? Nuangin air panasnya itu di meja Pak Nuangin air panasnya itu di meja Pak Kan gelasnya ini udah penuh air panas Sambil jalan begini, air panas Kan bartender kan bawa gelasnya itu gak pernah kosong Waktu dia bawa kopi ini sudah penuh dengan kopi Sambil kopinya dibawa, dibaki Dimasukkan Sianida, siapa yang tahu? Nu bisa jamin enggak? Nggak ada yang bisa jamin Bapak tau nggak reaksinya Sianida dengan air panas itu seperti apa? Nggak ada kaitannya dengan soal reaksi Tapi satu menit sebelum itu Sianida bisa dimasukkan di kopi Waktu diangkat oleh bartender satu menit sebelum tiba di meja Jessica Jadi dari segi waktu itu sangat bodoh mengatakan bahwa Bahwa boleh disimpulkan Jessica yang memasukkan hanya dari segi waktu Karena membawa kopi dari bar ke tempat Jessica itu hanya dua menit Dan waktu dibawa kopinya sudah penuh air panas Mana pernah bawa kopi dengan kosong Coba kalau misalnya ada orang memasuk Ini tidak menuduh Misalnya bartendernya sambil bawa kopi panas Dimasukkan begini sambil jalan Siapa yang bisa tahu? Berarti kan saya nggak mengatakan Jessica itu tidak bersalah Tapi kan menduga-duga, menduga-duga Ya ada proses itu yang juga di CCTV tidak bisa tergambarkan begitu? Benar! Oke Kita baru menikah sebulan lebih Menurut kawan-kawan dengan apa yang ditampilkan oleh suami M Nilayanya seperti apa? Karena kalau menurutku Koreksi kalau aku salah ya Mohon maaf sekali Tanpa mengurangi rasa hormat Apa yang ditampilkan oleh suami M Aku kok tidak melihat rasa kehilangan dan kesedihan Padahal baru menikah satu bulan Apalagi kehilangan dengan cara yang Ya sama-sama kita tahu ya Gesturnya suami M Cara dia berbicara Nada dia berbicara Ekspresi wajah atau mimik wajah Tatapan matanya Aku nggak melihat kehilangan atau kesedihan kawan Yang ada malah kok sepertinya tidak sinkron antara hati dengan apa yang ditampilkan Tidak ada ketulusan Yang ada malah seperti nahan ketawa Bahkan air mata pun tidak menetes Dengan apa hal psikologis yang aku tahu Sepengalaman aku dengan melihat dengan tampilan yang ada Aku sama sekali tidak melihat rasa kehilangan dan rasa kesedihan yang mendalam kawan Apalagi istrinya yang baru dinikahi satu bulan Jadi banyak hal tidak sinkron ingat Mata Ekspresi wajah adalah cerminan hati Dan biasanya gestur ataupun ada bicara Itu biasanya dipengaruhi oleh alam bawah sadar Dan aku tidak melihat rasa kehilangan Kesedihan itu aku tidak melihat itu Begitu saya menyebrang Sampai di seberang jalan itu saya Ada satu buah mobil warna silver Di sini ada satu orang laki-laki Dengan bajunya Tangan dengan baju dibunuh Di depan saya ada satu lagi Itu yang di depan saya mirip ranga Itu 90% ke atas lah Karena ada 100% Mirip ranga Di samping saya ini mirip arif Kemudian saya jalan terus Memang yang mirip arif ini ada sebuah bungkusan Ya plastik Masih itu warna hitam Kalau saya sendiri ya Berarti kalau Apa vonisnya sendiri tidak dikurangin Berarti hakim kan sudah yakin Bahwa Jessica terbukti membunuh Secara sah terbukti gitu loh Ini kan secara keji dijelaskan gitu loh Jessica ini disebut terdakwa tidak operatif Berbelit-belit Menutup-nutupi Kenyataan dan serupa-serupa Penilaian serba negatif Tapi hukumannya kok Tadi-tadi cuma 20 tahun Untuk seorang terdakwa yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan kemudian berencana Berbelit-belit Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya yang serba negatif Kenapa gak sekali lagi Hukuman sumber hidup Atau bahkan hukuman mati Apa yang kemudian bisa kita tafsirkan Nanti aja Sekarang aja Sekarang aja ya Sekarang aja Kalau di Indonesia Kan rumusannya cuma satu Terbukti sah dan meyakinkan Berarti kita asumsikan ketika hakim ketepalu Terdakwa bersalah Maka asumsinya adalah hakim 100% yakin Dan 100% bukti-bukti yang dihadirkan Sah Begitu kan saksiran Tapi dari sudut pandang psikologi Pornasik Hei Bicara keyakinan Ini tidak hitam atau putih nih Ada gradasi Putih Agak abu-abu Agu-abu Agak hitam Sampai hitam dan seterusnya Kembali ke masalah hukuman Kalau pembunuh berencana Yang dililai berbelit-belit Dan seterusnya dan seterusnya Ternyata tidak dihukum mati Tidak dihukum sumber hidup Tapi cuma 20 tahun Berarti kira-kira nih Bobot keyakinan hakim Ada di 100% Atau 0% Atau di tengah-tengah Pemikiran saya Berarti tidak 100% Karena tidak 100% Berarti ada keraguan Kalau ada keraguan Semestinya Tidak sak Dan meyakuin Berarti konsekuensi apa? Jangan 20 tahun Tapi Bebas Dokumenter Ice Cold Membuat publik kembali menyoroti Kasus Kopisanida Yang menjerat Jessica Wongso Dikutip Gridot dari Tribun News Film dokumenter Basutan Netflix Tersebut membongkar Berbagai kenjanggalan Yang ada di kasus Kopisanida Yang menewaskan Wayan Mirna Salihin Film tersebut Bahkan membuat Beberapa poli Yang sempat terlibat Dalam kasus Kopisanida Di tahun 2016 Tersebut kembali muncul Dan memberikan pengakuan mereka Adanya beberapa fakta Yang dibungkam Membuat banyak pihak keheranan Dengan nasib Jessica Wongso Bahkan publik Mulai mempertanyakan Apakah Jessica Wongso Benar bersalah Membunuh Mirna Atau tidak Ayah Mirna Salihin Sampai ikut muncul Di tengah kehebohan ini Bahkan dirinya juga Memberikan tantangan Ke Hotman Paris Yang meragukan Kasus Kopisanida Jessica Wongso Pengajar kondang Hotman Paris Akhirnya buka suara Soal tantangan Ayah Mirna Salihin Adi Darmawan Salihin Ayah Mirna Diketahui Menyinggol Hotman Paris Soal pembebasan Jessica Wongso Dalam kasus Kopisanida Hotman Paris Pun semakin berkuar-kuar Tentang kasus tersebut Surah yang mebeberkan Kejantaran alat bukti Sebab menurut Hotman Tidak ada bukti langsung Yang menunjukkan Jessica Wongso Bersalah membuat Kopisanida Untuk Mirna Kedati demikian Penyataan Hotman itu Masih menuai Pro dan kontra Termasuk dari Ayah kandung almarhumah Mirna Salihin Adi Darmawan Yang tetap ngotot Menyebut Jessica Wongso Adalah pembunuh Karenanya Saat Hotman terkesan Membela Jessica Adi Darmawan Justru Murai tantangan Adi meminta Agar Hotman Merealisasikan Ucapannya Soal gerasi Kepada Jessica Malah saya saranin Itu Hotman laki Ngomong kencang-kencang Minta gerasi Coba gue mau tahu Ibu Edi Darmawan Dalam tayangan Bersama kami Ilyas Menurut Erdi Darmawan Presiden Jokowi Tidak akan menerima Gerasi dari Jessica Wongso Seandainya Ia mengajukan Kita lihat Presiden kita Yang hebat ini Jokowi Dodo Jadi Dibawa ke dia Dia dengar Dilu Bunuh Mirna Waduh gue Rasanya dihukum Mati Dia langsung Digantung Unggap Edi Darmawan Yang boleh minta gerasi Itu bukan Hotman Paris Si Jessica sendiri Dipungkaskan Ilyas Yang kalian bisa dengar Omongan Hotman Paris Terus dilakukan Ujar Edi Darmawan Di tentang Ayah Mirna Hotman Paris Mengurangi tanggapan Dikutip geridot Dari Tribun Style Dalam akum media sosialnya Hotman Paris Tak menyangkal Ucapan Ayah Mirna Soal dirinya Yang tak mungkin Membebaskan Jessica Wongso Halo bapaknya Mirna Anda mengatakan Dimensi 10 Kayak Hotman Tidak bisa Membebaskan Jessica Anda benar Karena memang Keputusan PK Mahkamah Agung Sudah final Tidak bisa diajukan Upaya hukum Apapun Katahod ng Paris Terima kasih telah menonton